Bagi kalian semua yang punya ilmu kebal, ilmu debus, debis, dan punya ilmu al-hikmah yang luar biasa Ini saya mbara ya, kalian yang kebal dengan pisau bedah saya, saya kasih 100 juta per orang 100 juta per orang, jadi kalau kalian ke tempat Densus, kalian gak dapet duit Dengan pernyataan Dr. Richard Lee sangat melukai perasaan para pelaku debus di provinsi Banten Dan juga di luar provinsi Banten, di seluruh Indonesia Saudaraku, Dr. Richard Lee, tentu ini sudah salah kaprah ini, salah ucap ini Dan sesuatu yang harus kita berikan pelajaran, agar dia paham terhadap debus Banten Halo, saya Yusuf Bapa, mengimbang kepada semua masyarakat Banten atau juga seluruh Indonesia Dukung dan subscribe, like and comment Jangan lupa subscribe, like, komen Channel LugasTV Channel LugasTV Youtube-nya LugasTV Semoga makin cos gandos Oke Oke, selamat sore, sahabat LugasTV dimanapun Anda berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sore hari ini, spesial di LugasTV Tamu yang paling jauh untuk LugasTV yaitu dari Pandegrak Bincang-bincang sore kali ini dengan tema Youtuber Dr. Richard Lee, hina belah diri debus Banten Apa reaksi pencinta budaya Banten? Nah, narasumber kita saat ini ada dari ketua pelaku seni budaya Indonesia PSBI Nanti beliau memperkenalkan nanti masing-masingnya Ada Bapak Ajat Sederajat Ketua Perkumpulan Debus Banten Indonesia Dan juga ketua tim kuasa hukumnya ya Oke, selamat sore kakak-kakak Aduh Terima kasih ini kedatakannya kan Kita bicara santai dengan adanya youtuber public figure yang saat ini diduga menghina budaya seni Banten salah satunya Debus Oke, untuk pertama sekali menyapa sahabat LugasTV mungkin dari Bapak Ajat Terima kasih LugasTV yang telah mengundang kita di sini Saya apresiasi Selamat Pak, apa sekali lainnya Oke, lanjut Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bahagia betul hari ini saya bisa silaturahim dengan LugasTV Ini luar biasa sesuatu yang berharga bagi kami PSBI Nama saya Yangto S.A.M.H Ketua Umum Dan juga Dewan Pendiri di Pelaku Seni Budaya Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Oke, saya bagi maskur Salah satu dari tim kuasa hukum Oke, sahabat LugasTV Pertanyaan berikutnya Kepada siapa menjawab mungkin Kak Ajat Karena beliau seorang debusnya Bisa dijelaskan secara singkat Sejarah debus Oh, iya Aduh, ini Seharusnya memang Kalau orang Banten Sangat kenal dengan debus ya Jadi, kalau buat sejarah Mungkin Sekilas saja Kita tahu lah Kalau debus Banten itu Memang Punda Sejarah masuk ke Banten Waktu itu di abad ke-16 ya Oh Jadi, kalau di zaman kita itu Di kerajaan Sultan Hasanul di Banten Yang itu sudah ke-16 Sudah masuk ke Banten Jadi, itu memang sudah lama sekali Masuknya juga Konteksnya ini adalah Dalam langkah siar Islam Waktu itu Jadi, memang Awalnya saja sudah Siar Islam Jadi, konteksnya adalah Budaya Dan agama dari situ Nah Terutamanya zaman memang Konteks penyebaran agama ini Dan budaya ini Berkembang sampai saat ini Ini Semua Kita Semua pelastari Pembiar budaya Ini melastarikan lah Kondisi Debus itu Jadi, istilah debus sendiri itu Paku ya Paku panjang Yang ujungnya Rucing Kemudian berhulu Bulat Nah, itu Ahmadat istilahnya Nah, itu lah Yang disebut dengan Debus Jadi, memang Konteks awalnya adalah Polestarian budaya ini Berawalnya dari Siar Islam Jadi, kalau memang Mau bicara debus Ya, bicara Budaya Dan itu memang Tidak lepas dari Siar Islam Mengatung menambahin Cukup Oh, sudah cukup Oke Saya menunggu Jadi, intinya Debus adalah Warisan budaya Banten Oke Arti makna debus Ada? Lebih Signifikan gitu Bisa jelaskan Ya, itu Seperti tadi Arti makna debus Sendiri Memang Boleh dibilangnya Adalah Apa namanya Karimah lokal Yang ada di Banten Arti Islam Dan nama Isulah debusnya Itu tadi Besi panjang Oh, itu makna Ya Dan Hulunya budaya Itu Menunjukkan bahwa Kita memang harus Siap menghadapi Sedat suatu Secara mental Seperti itu Terima kasih Sahabat Lugas TV Kenapa Karena sudah saya Kita undang disini Tentunya ada Masih perjalanan Selain tema tadi Oke Jadi, ada postingan Youtuber Dr. Richard Lee Diduga merecehkan Debus Apa yang dirasakan Teman-teman Pendiat Debus Mendengarkan Youtuber Daripada Dr. Richard Lee Tapi Sebelumnya Sahabat Lugas TV Seperti apa Ungkapan daripada Public figure ini Yang mungkin Kontrofisial ya Oke Kita putar dulu Sayang bara Tolong sampein Untuk Om Daus ya Sama untuk Jindan Yang terjindan-jindan Dan juga untuk Dukun-dukun yang lainnya ya Bagi kalian semua Yang punya ilmu kebal Ilmu debus Debus Dan punya ilmu Al-hikmah Yang luar biasa Ini sayang bara ya Kalian yang kebal Dengan pisau Bedasa ya Saya kasih Seratus juta Per orang Seratus juta per orang Jadi kalau kalian Ketepat Densu Kalian gak dapet duit Densu yang dapet duit Oke Kan Ada bahasa Debus 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 Artinya Memantik reaksi Teman-teman penggiat Kira-kira Apa reaksinya ini Siapa yang bisa Mungkin satu-satu Baik Ini yang mengundang reaksi kita Dengan pernyataan Dr. Richard Lee Sangat melukai Perasaan para pelaku Debus Di provinsi Banten Dan juga di luar Provinsi Banten Di seluruh Indonesia Kenapa? Karena pertama Debus Banten ini Tidak untuk bisa Embarakan Kita betul-betul Tadi ya Kata Pak Ketua Dua PDBI Bahwa Debus Banten ini kan Sebuah Kegiatan Seni budaya Yang diturunkan Oleh Para leluhur kita Untuk dijaga Dan disetarikan Dalam bentuk Kesenian daerah Di provinsi Banten Nah maka Kalau begitu Ketika ada Seseorang yang Membuat sayembara Itu sangat Tidak tepat Tidak elok Tidak elok Dan sangat Tadi saya bilang Melukai perasaan kita Nah begitu ya Kemudian yang kedua Dia juga Membuat Sebuah pernyataan Menantang Menantang Berarti para Debus kita Kenapa dia menantang Karena silahkan datang Debus Debus Dan seterusnya Akan diadai Seratus juta Saudaraku Dokter Rizadli Tentu ini Sudah Salah Salah apa ya Salah kaprah Salah ucap Dan Apa namanya Sesuatu yang Harus kita berikan Pelajaran Agar dia paham Berhadap Debus Banten Maka untuk itu Kami melakukan Upaya-upaya hukum Karena saya melihat Dari semua video Yang dia sampaikan Tidak ada Itikan banyak Nah begitu ya Dari sisi mana Merasa kita Dilemahkan Dilemahkan Bahkan Debus Banten Dia anggap Mungkin Dia anggapnya bohong Karena tidak percaya Dengan Ilmu kebal Atau dengan Apa namanya Budaya kita Yang ada di Banten Dia mengundang kita Mengundang reaksi kita Dan kita akan Berjukan Bahkan kita sudah Kemarin membawa Alih-alih Debus kita Di salah satu Apa namanya Televisi Program Televisi Kemudian Kita tunjukkan Bahwa ini Loh Debus aslinya Nah begitu ya Nah kemudian Dari sana Tentu Kami dari PSBI Memandang bahwa Ini perbuatan Sebuah ucapan Ujaran kebencian Yang mengundang Reaksi besar Dari seluruh Ribuan pelaku seni Budaya di Provinsi Banten Khususnya Umumnya di seluruh Indonesia Dan meminta Kepada PSBI Dan juga Pasti Kepada PDB Dan Hari ini Sudah terbukti Paling tidak ada 13 organisasi besar 13 organisasi besar Ya Di Provinsi Banten Sudah Mempercayakan Kepada Pak Masjur Dan kawan-kawan Ada tim legal Kita Untuk Bagaimana Membuat Semacam Perhitungan Apa yang Sudah dia Dia ucapkan Itu harus Dipertanggungjawabkan Di sisi hukum Karena Bagaimanapun Debus Banten Harus dikembalikan Marwahnya Apalagi nanti Kita singgung Dengan pesulap merah Dan lain-lain Ini Stop di doa Ini Tidak boleh Ada orang lain Lagi Yang menyinggung Debus Banten Nah itu Yang bisa kita Tidik tekankan Apalagi itu Udah Debus-debus Ini Kata Debus-debus Ini Sebuah Penghinaan Bagi saya Bagi saya Sakitnya disini Masya Allah Kalau datang ke Banten Mungkin kita kasih Pelajarnya Orang ini Nggak tahu Di branding Yang datang disini Ke Banten Nah Maka untuk itu Hari ini Daripada kita Berantem Saya bilang Ini kan Orang Banten Ini kan Kenal dengan Debusnya Debus itu Kita kenal Ada debus basah Debus kering Termasuk tadi Almada Dan lain-lain Dan mereka memang Kebal Kita kebal Cuma kan Tidak untuk Uzuk Tidak untuk Kesombongan Karena ini Bagian Walisan Leluh Kita Agar kita Rendah diri Tapi kalau Ada bahasa Bahasa Seperti itu Kan Orang Banten Justru keluar Maka untuk itu Daripada liar Ya sudah Saya bilang Kita sepakat Untuk dipercayakan Kepada Karena Karena Kita Sudah datang Mabes Polri Melalui Kuasa Hukum Nanti Mungkin bisa Dijelaskan Seperti apa Nah Itu pun Mudah-mudahan Mabes Polri Saya mau Mengingatkan Kepada Mabes Polri Agar Segera Memproses Kasus ini Karena Kalau tidak Berarti Mabes Polri Tidak berpian Terhadap Kebudayaan Indonesia Yang mempersatukan Bangsa Indonesia Melalui budaya Nah ini Mabes Polri Saya tunggu nih Karena laporan kita LP-nya sudah diterima Tentu kami Dari PSBI Dan kawan-kawan Ormas di Banten Menunggu hasilnya Seperti apa Butuh berapa saksi Kemudian ahli Dan seterusnya Kita siap Untuk mendatangkan Mereka Untuk meyakinkan Bahwa apa yang Sudah diucapkan Richard Lee Itu sesuatu Yang melanggar hukum Di Indonesia Itu yang perlu Kami samperkan Oke Mungkin Pertanyaan selanjutnya Kekuasa hukum Sejauh ini Sudah melakukan Pelaporan Tidak tanggung-tanggung Ini ke Mabes Polri Silahkan menjelaskan Apa dugaan Pasal yang disangkakan Kepada Pidana Atau Pertata Silahkan Baik Setelah Menganalisa Terhadap Perbuatan Richard Lee Yang dia Itu jelas Memproduksi sendiri Menyebarkan sendiri Karena diakunya Itu Ada beberapa Unsur Yang menurut kami Tekronomi Ini merupakan Tidak pidana Sebagaimana Diancam Di pasal 27 Dan Ancaman pidana Di pasal 45 Itu undang-undang IPN Karena Buktinya ini Dokumen elektronik Itu ada Di Tiktok Di Tiktok Yang dia mulai Undang itu Tanggal 21 Agustus Dan sudah Ditonton oleh Jutaan orang Nah Nah itu yang pertama Pasti itu Perbuatan itu Tanpa hak Ya tanpa hak Sayembara itu Yang dia lakukan Karena Apa namanya Dia tidak Berwenang Dia tidak berwenang Melakukan sayembara Gitu kan Kemudian Apalagi menimbulkan Menimbulkan Apa namanya Kebencian Nah Kenapa Karena ada Merendahkan Seni budaya Khas Banten Yaitu Debus Yang dimana Disitu ada Kata Telak Bagi kami Yang menerah Ada kata Debus Debus Itu jelas Sangat Berendahkan Karena Kata Debus Debus Itu Itu Kalau menurut Sejarah Tadi Itu berasal Dari Kesultanan Islam Banten Dan ada Yang menyatakan Debus itu Asalnya Dari Bahasa Dari Dabasa Yang tadi Disebut Itu Paku Tajam Kemudian Menusuk Nah Itu Ternyata Kebetulan Saya juga Mempelajari Bahasa Arab Jadi Dabasa Itu Debus Memang Itu Artinya Dan Saya Tahu Dalam Tata Bahasa Arab Dabasa Dabis Itu Kemudian Kalau Untuk Merendahkan Dalam Bahasa Arab Itu Ada Yang disebut Isim Tasgir Isim Tasgir Itu Artinya Mengecilkan Jadi Ketika Disebut Debus Debus Apalagi Menunjukkan Ekspresi Sebenarnya Ketawa Ketawa Kemudian Itu Jelas Dari Ekspresinya Saja Sudah Deterangkap Dia Sangat Merendahkan Sehingga Menimbulkan Apa Namanya Dianggap Oleh Kita Menimbulkan Menghina Maka Pasal Penghina Itu Pasal 27 Dan Atau Pencemaran Nama Baik Marwah Debus Dan Atau Yang Pasal 28 Itu Menimbulkan Kedujian Atas Salah Karena Ini Golongan Masyarakat Penggiat Debus Kelaku Debus Budaya Sudah Sudah Ini Sudah Menurut Kita Masuk Unsurnya Kemudian Kita Laporkan Kemampus Polri Dan Alhamdulillah Diterima Mampus Polri Tinggal Kita Tunggu Perkembangannya Perkembangannya Sampai Sejauh mana Sekarang Itu Akan Kita Terus Patau Bagaimana Mampus Polri Memenai Laporan Kita Oke Biasa Ini Pertanyaan Berikutnya Tentunya Dari Postingannya Rita Ini Ada dampak Yang Dirasakan Mungkin Kurangnya Kepercayaan Masyarakat Atau Jog Ya Sepi Bisa Ada Misalnya Lari Ke Perdana Juga Pak Gedua Silahkan Kang Ajar Itu Yang Menjadi Ini Dampaknya Terasa Sekali Kami Komunitas Sebetulnya Sedang Sepakat Untuk Merawat Menjaga Melestarikan Budaya Kita Bisa Seistirah Rami Bertemu Walaupun Sederhana Kita Jajalah Marwah Bante Yang Selama Ini Ada Tiba 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 Ada Yang Menyinggung Nggak Istilahnya Itu Dampaknya Sangat Luar Biasa Makanya Kalau Mereka Kecewa Emosional Dan Agak Kameramen Mungkin Kami Bikin Wajar Nah Salah Salah Dampaknya Itu Tadi Yang Mereka Biasanya Sudah Kita Tampilnya Degus Ini Sudah Kita Jaga Dengan Pemerintah Tampil Degus Hajar Tampil Dengan Adanya Kata-kata Seperti Ini Mereka Ada Sedikit Terganggu Ini Penampilan Jalan-jalan Teriming Mereka Sendiri Pelaku Yang Benar-benar Betul-betul Pelaku Yang Serius Yang Belajar Dengan Berkuasa Dan Terlakan Selamat Tidak Mereka Terganggu Juga Emosional Bahkan Dampak Penghasilan Mereka Tampil Terbatas Sekarang Itu Makanya Sangat Bergampak Sekali Segala Kejadian Yang selama Ini Terjadi Di Kita Seperti Komunitas Tidak Oke Luar biasa Dari Prospek Hukum Saat Ini Bahwa Yang Dilakukan Teman-teman Dari PDBI Akibat Dari Dokter Apa Harapannya Mungkin Kita Ngajak Juga Satu-satul Harapannya Baik Ini Mungkin Dari Saya Dulu Mungkin Kita Hanya Menyampaikan Saja Bahwa Selama Ini Seperti Yang Saya Bila Kita Ini Sudah Mahawat Yang Melestarikan Budaya Tolong Lah Kami Ini Sebagai Pelaku Pegihan Budaya Melestari Debus Ini Kita Menjaga Mawah Saja Mawah Yang Selama Ini Sudah Sulit Sudah Kita Jaga Pribadinya Manusianya Kehidupannya Sudah Sesuatu Ini Ada Yang Menggantung Jadi Mudah Budaya Ini Kedepan Ini Menjadikan Pelajaran Pelajaran Pelak 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 Pelajaran Buat Kita Semua Agar Kita Semakin Solid Semakin Bersama Sama Bahwa Kita Perjuangan Melestarikan Dan Menjaga Mahawat Budaya Terima Terima Baik Kang Silahkan Dibuktikan Di Pengadilan Besok Mudah Mudah Ini Tambur Sama Pengadilan Pemaskur Dan Harus Dilakukan Bahwa Perbuatan Dia Biar Dijadikan Contoh Karena Dia Ini Bukan Tanpa Sebab Dia Melakukan Sayembara Dan Juga Melemahkan Demus Banten Ini Karena Dia Ngomongnya Di Sebuah Konten Tentu Ada Keuntungan Bagi Pribadi Dia Saya Melihat Ini Ada Unsur Unsur Mengadu Domba Menjadi Viral Dan Seterusnya Untuk Kepentingan Pribadinya Saya Bisa Tunjuk Karena Kita Tahu Bahwa Konten Itu Ada Nilainya Itu Yang Harus Dikembalikan Maka Untuk Itu Saya Melihat Tidak ada Kata-kata Maaf Tidak ada Kata Apapun Dari Di Saya Pikir Sudah Benar Ketika Memang Merasa Benar Ya Sudah Salah Satunya Untuk Mengukur Benar Ada Pengadilan Ada Hakim Disana Ada Pengacara Ada Jaksa Dan Seterusnya Saya Pikir Itu Yang Bisa Menentukan Kualitas Apakah Dinyatakan Bersalah Atau Tidak Paling Tidak Hari Ini Sudah Berjuang Dengan Kaka Ketua Dan Yang Lain Sama Sebagai Pelaku Seni Budaya Menjaga Betul Marwah Para Pelaku Debus Kita Ini Ribuan Banget Boleh Di Setiap Daerah Paguran Setiap Pangguron Atau Padepokan Memiliki Alinebus Maka Kalau Itu Dicorek Namanya Direndahkan Dilecekan Saya Pikir Tunggu Takal Mainnya Jangan Juga Kita Di Sudut Sudut Jadi Pastikan Bahwa Siapapun Hari Ini Mari Kita Sama Sama Jaga NKRI Jaga Persatuan Dan Kesatuan Melalui Budaya Yang Ada Di Setiap Daerah Kita Saya Pikir Oke Bisa Tambahin Tambahan Dari Saya Itu Banyak Hikmah Dari Kelaporan Kita Tadi Sudah Disampaikan Oleh Ketua-ketua Kita Dari Saya Adalah Bahwa Yang Bersalah Kita Harus Bertanggungjawab Jadi Dia harus Bertanggungjawab Secara Bidana Sudah Kita Leporkan Dan Apa Namanya Apa Namanya Ini Apa Walaupun Dia Misalkan Sudah Mengaku Salah Kemudian Sudah Meminta Maaf Itu Kan Tidak Menghilangkan Tanggungjawab Bidana Jadi Menurut Saya Tanggungjawab Bidana Ini Ya Harus Dia Tanggungjawabkan Perkuatannya Saya Kira Itu Oke Sahabat Silahkan Dulu Kami Kakak Kakak Apalagi Puasa Ini Ini Gata Kalau Pemaskur Dari Tadi Tidak Mok Tidak Mok Tidak Tidak Jadi Menarik Kita Tau Di Medsos Bahwa Youtuber Ini Dr. Edith Adli Selalu Berbencuran Dengan Hukum Contohnya Mungkin Sama Rasmus Nesetion Ada Kertika Kertika Sahari Selalu Saya Memperhatikan Prosesnya Tidak Begitu Berlangsung Apa Kita Tidak Tau Ya Ini Adalah Budaya Ini Adalah Salah Satu Jati Diri Bangsa Apakah Kepolisian Nanti Tidak Bertindak Cepat Bagi Saya Sudah Menjadi Pertanyaan Besar Karena Ini Berbicara Jadi Bangsa Tentunya Ada Langkah-langkah Lain Mediasi Seperti Apa Ada Nggak Upaya Langkah-langkah Lain Selain Proses Hukum Atau Mediasi Untuk Mediasi Sepertinya Tidak Bisa Dijau Sekarang Karena Dari Pihak Richard Liduga Saya Yakin Sudah Tahu Kalau Laporan Sampai Selesaikan Negara Hukum Artinya Silahkan Memberikan Pesan Kepada Aparat Pendagang Hukum Agar Sesepatnya Ditidak Lanjutin Dan Epo Jerah Bagian Lain Agar Dijak Bermedsot Mungkin Satu-satu Sampai Sampai Begini Undang-Undang ITS Sudah Dimunculkan Kemudian Medsos Juga Begitu Agresif Hari Ini Justru Saya Melihat Medsos Ini Kita Pandang Sebagai Alat Untuk Bagaimana Menyebar Luaskan Budaya Ini Jadikan Alat Untuk Bagaimana Mempermudah Menyampaikan Pesan-pesan Budaya Pesan Agama Dan Seterusnya Maka Saya Melihat Bahwa Kita Ambil Positifnya Walaupun Tadi Ada Yang Kebablasan Nah Bagi Orang-orang Yang Kebablasan Tentu Saya Bikir Maka Tahan Indahnya Paling Tidak Sebelum Berucap Berpikir Lebih Dahulu Termasuk Kalau mau ngomongin Debus Banten Harusnya Dia datang dulu Ke Banten Belajar dulu Tentang Debus Banten Baru ngomong Sehingga Tidak Kebablasan Gak tau Di kebablasan Nanti ada Niatan Jahat Nah Nanti Makanya Kita Uji Untuk Itu Kamu Sekalian Saya Tidak Menyalahkan Media Justru Dengan Media Hari Ini Justru Saya Bila Mempermudah Kita Menyampaikan Pesan Walaupun Dari Ujung Banten Dari Sebelah Barat Ini ada Merak Banten Itu Bisa Sampai Ke Dunia Menyempur Dan Mudah Mudah Ini Juga Kita Ambil Positifnya Tadi Kata Kedua Bahwa Silahkan Bagi Yang Memang Melakukan Kesalahan Tentu Akan Berujuk Ke Pengadilan Nanti Akan Kita Lihat Siapa Yang Salah Dan Yang Benar Yang Pasti Kami Melihat Bahwa Ini Sebuah Ujaran Kebencian Yang Sudah Melokai Sudah Di Beberapa Media Saya Sampaikan Bahwa Dia Harus Bertanggung Jawab Begitu Ada Teman-teman Penggiat Sudah Budaya Tepus Banten Ini Pencipta Juga Pelaku Ini Saya Untuk Menurut Jauh Hukum Menurut Jauh Hukum Artinya Kita Menghormati Hukum Saya Tidak Bayangkan Kemarahan Mereka Kemudian Menurut Menurut Jatli Justru Menimbulkan Persoalan Lain Kita Bentuk Menjauh Hukum Saya Syukuri Teman-teman Penggiat Debus Pelaku Debus Di Bantai Ini Oleh karena Itu Pada pihak Yang Perunan Pada pihak Yang Perunan Khususnya Di sini Para skrip Yang telah Menerima Raporan Dari Kami Untuk Segera Meninaklanjut Saya Kira Itu Dari Saya Oke Mana Tahu Dr. Jatli Menonton Apa Pesan Kepada Tadi 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 Ya Intinya beginilah Kalau urusan Pesan Mungkin Biar yang lain Yang menyampaikan Tapi Yang menyampaikan Ini saya Mungkin Sirba Dari Saya Intinya bahwa kami ini sudah berbuat banyak terhadap pelestarian budaya kami sudah menjaga kami ini semua penggiat budaya dan pencipta budaya ini sangat bekerja keras untuk menjaga itu, intinya ingin kami mohon doa saja mohon doa dan dukungan dari semua insan masyarakat provinsi Banten yang ada di Banten dan di Banten pencipta budaya lah Indonesia, kita mohon doanya dan dukungannya, konteksnya bukan sekedar debu saja pada yang pernah yang saya sampaikan oleh anak-anak kita bahwa inilah budaya bangsa yang harus kita sering jaga, sering hormati saya juga sangat bangga lah dengan namanya Budas TV ini kita diundang di sini ini apresiasi sekali lah buat Budas TV inilah bentuk ternyata ada lah ada insan yang suka dengan budaya makanya kami apresiasi sekali mohonlah, mohon sekali lagi doa dan dukungannya kalau perihal ini dengan Dr. Insati tadi Pak Kedua Tim Bukan kita sudah menyampaikan kalau rumah kita ingin membawa emosional saja mungkin tidak akan selesai seperti ini akan semakin repotan itu begitu saja mungkin oke, mungkin langsung saja kali provinsi statement saja mungkin itu provinsi statementnya Kang Aja Kang Aja Kang Aja, dong provinsi statementnya nah, nanti tutup sama titulah oke, ketua ya nanti kalau saya begini mari kita sama-sama kompak terutama yang menyaksikan Dugas TV bahwa seluruh pelaku seni budaya Banten kita fokus untuk bagaimana tidak boleh berhenti walaupun apapun yang dikatakan di luar sana tidak boleh berhenti kita melakukan pelestarian menggerakkan seni budaya di provinsi Banten khususnya Degus Banten karena ini adalah wajah kita inilah jati diri kita bahwa di Banten kenal dengan agamanya yang kuat di Banten terkenal dengan budayanya yang kuat dan salah satunya adalah Degus Banten untuk itu saya juga berpesan kepada Mabes Polri agak segera laporan kita ditindaklanjuti dan kami juga siap mengawal dan juga mendukung seluruh langkah-langkah yang dilakukan oleh Mabes Polri dan kami juga di Solo dalam waktu dekatakan sowon ke melalui Polda Banten agar juga menyampaikan pesan-pesan kami melalui Polda Banten Pak Ketua nanti dalam waktu dekat kita akan konsolidasikan perwakilan-perwakilan atau kalau mau ikut semua para pelaku Degus ke Banten sowon juga ke Polda Banten ya tidak apa-apa sekali-kali bawa toa yang sedikit besar itu yang perlu kami sampaikan mudah-mudahan ini menjadi bahan kami juga di PSBI PDB dan ada 13 ormas yang tergabung dalam aliansi ini tentu kami juga mengucapkan terima kasih atas kekompakan dan kerjasamanya tetap jaga kekompakan ini agar Banten tambah kuat budaya kita juga tambah kuat apapun terjangannya apapun hantamannya termasuk peleman-peleman ini akan dengan sendirinya terkis kalau kita memang sama-sama kuat demikian itu yang bisa disampaikan terima kasih terima kasih vitamin juga baik dari saya saya bahwa dokter Richard ini harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah menimbulkan kebencian atas arah atas perbuatannya yang penggilaan terhadap debus atau penyemaran yang baik terhadap debus segi budaya Banten menurut saya dia harus bertanggung jawab itu terakhir dari saya dan saya ingin informasikan juga terakhir bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh para pendiat ini oleh organisasi-organisasi yang tergabung dalam aliansi yang telah mempercayakan kepada kami itu sudah mendapat restu dan doa dari sebu ya ke naziran sebu jadi kami bersemangat oke sahabat lugas tv saya pribadi mengapresasi teman-teman debus dan organisasi yang bernaum di sana dimana mengambil jalur hukum bisa aja mereka secara permanisme menggeruduk seperti kata gitu tadi tapi saya mengapresasi karena negara kita negara hukum oke terima kasih kepada Kang Aja Sederajat Ketua Perkumpulan debus Banten Indonesia Terima kasih Bang Yanto SHMH Ketua Pelaku Seni Budaya Indonesia dan juga anggota Liberty Pandenglang partai Pak 19 Surya Palom terima kasih juga kepada Kang Haji Maskur SHMH sebagai Ketua Tim Kuasa Terima kasih Oke Demikian Sahabat Lugas TV yang bisa kami sampaikan Apapun yang kami sampaikan ini adalah sebagai informasi kepada publik bahwa ini benar-benar adalah sebagai masyarakat yang tak hukum tidak sembarangan melalui gaya-gaya permanisme Sekali lagi ini hanya sebagai informasi Sampai Jumpa Sampai jumpa